Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, kita berjumpa lagi di channel yang penuh inspirasi buat sobat yuk lo semuanya oke sobat pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengganti tutup magic comb ini sobat ya ini tutupnya sudah rusak ini sudah rusak ya ini sudah hancur-hancur semuanya ini seperti ini contohnya ini sudah hancur sobat ya ini tamalannya juga sudah hilang dan kalau buat memasak nasi untuk menanak nasi ini kalau nggak bisa matang sempurna ya mungkin karena sini panasnya berkurang atau mungkin sudah nggak panas lagi saya nggak ngecek yang penting ini khasusnya dari tutupnya ini rusak kalau buat menghangatkan nasi saja sih oke cuma kadang itu nasinya kering nasinya yang bagian atas itu kering-kering karena ini tanggalannya wapnya itu selalu keluar-keluar terus jadi kering ya ini saya sudah membeli untuk yang beli ini ini saya dapatkan di sopi ya sobat sopi online ya harganya kisaran berapa ya kemarin 90 kalau nggak salah 90 ribuan ya ini ini warnanya nggak sama karena stok habis dan saya cari-cari di market plus yang ada cuma ini semuanya habis stok habis dan warna-warna yang seperti ini nggak ada jadi ya ya seadanya saja yang penting berfungsi ya oke sobat tanpa bertitulih oke kita langsung saja membongkar untuk medsikomnya ini nanti kita bongkar kita lepas dulu untuk langkah pertama kita ini penangkannya kita lepas dulu dan kita buka gaut pada bagian atas ini ya oh iya ngomong-ngomong ini adalah medsikom tibanya ini kemana ya mcm18bh jika sobat mempunyai medsikom dengan jenis tiba yang sama bisa ikuti tutorial saya kalau nggak sama ya mungkin sedikit banyak hampir sama lah oke kita buka dulu untuk baut yang pada bagian sini ini kita buka dulu menggunakan obeng ya oke setelah baut terbuka kemudian kita buka tutupnya ini seperti ini dan selanjutnya disini ada pengait ya ini ada dua pengait kita lepaskan ya seperti ini saja kita lepas dua-duanya karena ini sebagai engselnya ya oke setelah ini lepas ini nanti tinggal kita angkat tapi sebelum itu kita akan melepas dulu untuk kabel dua ini ini akan disambung di bagian bawah sini jadi kita buka dulu untuk bagian bawah ini ya kita cari bautnya ini ini bautnya kita buka dulu untuk pengunci bautnya ini kita buka dulu oke langkah selanjutnya kita akan congkel paksa ya oke kita congkel seperti ini oke selanjutnya kita akan melepas kabel yang menuju ke dalam tadi ya ini kabel warna biru dan merah ini yang bagian ini kita lepas dulu seperti ini ya kita lepas oke kita pasangkan maju lagi nanti daripada buatnya hilang gitu saja dan ini pada bagian ini ini kan apa press pressen ya kita press dari arah balik tapi kan pressnya berikutnya ini maka dari arah sebaliknya seperti ini supaya yang lebih bulat ya oke setelah itu kita angkat nah ini ini isolatornya oke kita lepas bagian penyambungannya kemudian kita tarik kabelnya ya dari sini tadi yang tadi kita tarik pelan-pelan kita tarik sebentar kita tarik kita tarik posisi yang pas dulu oke nah ini sudah terlepas ya kawan selanjutnya tinggal kita buka saja nah ini sudah terlepas ini lihat tutupnya hancur ini silikonnya juga sudah gak ada ini pecah-pecah semua ini curup ini lumayan lama lah ini sudah hampir sepuluh tahunan nih tapi masih just kok ya ini tadi cuma masalah pada tutupnya tadi ini sudah gak bisa panas jadi nasi bagian atas itu sering kering dan kalau menanak nasi itu gak matang sempurna oke langsung saja kita ambil tutup yang baru ini tadi kemudian kita pasangkan ya ini pertama kali kabelnya kita masukkan pada posisi tadi ya kawan yang sebelumnya kita pasang saja dulu untuk ininya di bagian sini oke untuk bracket L atau apa ini namanya engselnya ya engselnya ini kita pasang saja dulu di bagian sini seperti tadi ya ini juga dua-duanya kita pasang kita tancapkan dan kita tekuk ke dalam seperti ini oke selanjutnya ini untuk kabelnya kita masukkan seperti tadi ya oke setelah ini masuk ke sini ya ini merah dan biru yang ini yang biru kita sambungkan persis seperti tadi saja ya jadi gak usah dibabah nanti bisa play through nanti ya sobat oke seperti tadi saja yang ini kita taruh di bagian sini kita kencangkan menggunakan upeng oke kemudian kita pasang untuk ini ini isolatornya supaya gak konslet kita cepit dengan tang seperti ini oke sudah kencang ya sampai kencang ya dan selanjutnya kita rapikan dan kita ikat dengan kabel free supaya bergantakan oke oke seperti ini saja posisinya nanti supaya gak berantakan dan gak konslet konslet ya oke kita potong saja seperti ini oke sudah rapi oke sudah rapi kemudian kita pasang kembali ya oke selanjutnya tinggal kita pasang pada bagian sini ya kalau ada bagian sini kita rapikan dulu kabelnya dan ini penutupnya tadi penutup bagian sini kita pasang kita puluh dulu kita plukkan loadnya dipasang sudah oke langsung kita cari stacker dan kita tes ya ini menyala nah mana ya oke kita tes apakah ini hangat kita tunggu sebentar ini sudah mulai hangat ini berarti sudah berfungsi ya oke hangat ini oke nanti langsung kita tes untuk menanam nasi apakah bisa matang dengan sempurna oke kita matikan dulu langsung kita tes saja oke sobat semuanya ini saya mau tes untuk menanam nasi ya ini cuma sedikit nasinya cuma sekitar 3 gelas ini saya untuk tes aja ya supaya lebih cepat matang ya jadi saya gak banyak-banyak menanam nasinya oke ini jadi kita perbaiki ini kita colokkan dulu ke listrik oke langsung saja kita masukkan ya oke kemudian ini kita tarik ke bawah kita tarik oke kita tunggu sampai matang oke kita 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 lihat kita kita lihat masuk terkait kita 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 oke kita tiga ini sudah matang ya cek ini lihat datang sempurna baik sahabat itu semuanya demikian tutorial dari saya semoga ini bermanfaat dari saya cukup sekian dulu sampai jumpa di video-video saya selanjutnya akhir kolom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi